Sementara itu dari Kabupaten Tanah Bumbu, Pemirsa setelah digelar secara maraton selama dua hari, sejak Sabtu pagi hingga Senin dini hari, rekapitulasi suara hasil pemilihan umum 2024 tingkat Kabupaten di Tanah Bumbu akhirnya rampu. Meski diwarnai hujan, intrupsi dari saksi parpol, proses pleno terbuka itu di KPU Kabupaten ini secara keseluruhan berjalan lancar dan kondusif. Siliu berganti para saksi partai politik dan pasangan calon presiden-wakil presiden melewati penjagaan ketat aparat gabungan di ruang salah satu hotel di Batu Licin sejak Sabtu hingga Senin dini hari untuk mengikuti proses rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten di Tanah Bumbu. Mereka bergantian karena lelah melewati panjangan tahapan pleno terbuka KPU Tanah Bumbu ini yang digelar secara maraton. Kegiatan rekapitulasi sempat dihentikan Sabtu tengah malam karena nyaris semua komisioner KPU, Bawaslu, petugas PPK, dan saksi kelelahan. Proses kemudian dilanjutkan minggu pagi dan rampung hingga Senin dini hari. Hujan intrupsi dari para saksi sempat terjadi sehingga menyebabkan tahapan menjadi molor. Beruntung setelah melewati berbagai pertimbangan dengan tegas pimpinan pleno mengambil sikap agar proses rekapitulasi terus berlangsung. Akhirnya pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pun bisa rampung. Ketua KPU Tanah Bumbu Puryadi menegaskan, dengan rampungnya pleno tingkat Kabupaten rekapitulasi suara selesai, kemudian akan dilanjutkan di tingkat provinsi dan nasional. Hasil pleno ini juga sudah bisa memastikan daftar calon legislatif terpilih untuk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga mereka berasumsi bahwasannya ada penggelembungan-penggelembungan atau pengalihan-pengalihan suara di tingkat KPPS ataupun di tingkat PPK. Ada pun penyelesaiannya di situ kami telah mengambil dari beberapa pendapat dari peserta pemilu yang lain, patah politik maupun dari Bawaslu yang di situ. Semua di hasil salinan dari tingkat kecamatan itu sama. Artinya tidak ada perbedaan, artinya tidak ada perbedaan di antara mereka, cuma mereka mengajukan asumsi-asumsi mereka, yang itu tidak bisa kami jadikan pegangan. Pegangan kami, dasar kami dalam mereka tetap, yaitu sesuai dengan BKPU nomor 5 tahun 2024 ini, yaitu mengajukan di hasil pertama. Selama pleno terbuka, KPU Tanah Bumbu berlangsung, ratusan aparat gabungan disiagakan lengkap dengan kendaraan taktis seperti Armored Water Cannon atau AWC, mobil ambulans serta armada pemadap. Personil yang diterjunkan sebanyak 200 orang dari jajaran Polres Tanah Bumbu, satu peleton dari Sat Brimob Batulicin dan satu peleton TNI. Hakim TVRI, Kalimantan Selatan